Nabi SAW mengatakan Janganlah kalian mencela demam Karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi Alat pandai besi ada besi berkarat Ditempa dibakar sampai mengkilat kembali Karat-karatnya hilang Sama seorang telah kena penyakit demam Dosa-dosanya berguguran Itu baru demam Seorang sembuh setelah itu Tapi dosa-dosanya berguguran Makanya Nabi mengajarkan kepada kita Kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit Kita bilang apa? Tohur insyaAllah Tohur itu orang yang suci Bahwasanya dosa itu akan mensucikan Penyakit itu akan mensucikan dosa-dosamu Tohur ini penyakit tohur Pensuci penggugur dosa-dosamu InsyaAllah InsyaAllah ini bukan pengharapan Tapi pasti Kalau kamu sabar Pasti penyakit ini akan mengugurkan dosa-dosamu Kalau itu Nabi berbicara tentang demam Bagaimana lagi penyakit yang lain? Penyakit yang lebih berat Penyakit yang berbulan-bulan Penyakit yang menahun Bagaimana musibah yang lain? Banjir, ada yang meninggal Kehilangan harta Kalau demam saja mengugurkan dosa Apalagi lebih daripada itu Jadi Harus tahu bahwasannya Musibah akan mengurangi dosa Kalau demam saja mengurangi dosa Apalagi musibah yang lebih dari itu Tapi syaratnya harus sabar Terima kasih telah menonton!